Pemirsa dua pekerja proyek gorong-gorong di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tertimbun longsor dari fondasi Kirmir yang sedang dibangun. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama dua jam karena kedua korban tertimbun cukup dalam. Dua pekerja proyek gorong-gorong di Cisarua, Bandung Barat tertimbun longsor dari fondasi Kirmir yang sedang dibangun. Warga berupaya mengevakuasi kedua korban. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama dua jam. Petugas kesulitan menarik korban yang tertimbun cukup dalam. Bagian tembok yang menipa korban tingginya mencapai 2 meter dengan lebar 10 meter. Kedua korban berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Diduga kecelakaan kerja ini terjadi akibat unsur kelalaian dan SOP pengerjaan yang kurang baik. Bahkan tidak ada laporan terkait rencana pengerjaan pembangunan Kirmir dan Gorong-Gorong ini. Mungkin saya pikir karena SOP-nya tidak dijalankan. SOP menjalankan proyek dan kami pun pihak terbaik dari desa maupun terbaik dari postek tidak ada tembusan bahwa di sini ada proyek. Selain mengevakuasi korban, petugas juga langsung membersihkan material longsor karena mengganggu lalu lintas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan.